Pemirsa polisi telah memeriksa 5 orang saksi dalam kasus istri yang membakar suaminya sendiri. Pelaku yang juga anggota Polri itu tega membakar suaminya sendiri sesama polisi. Terkait proses penyidikan, polisi juga melibatkan ahli psikologi forensik dan psikiater. Polo Jawa Timur menetapkan Brip2FN sebagai tersangka setelah membakar suaminya sendiri Brip2RDW. Dari hasil gelar perkara, tersangka dijerat pasal KDRT. Polisi menyatakan tersangka merasakan trauma mendalam usai melakukan perbuatannya. Kondisi psikologis polisi wanita tersebut akan diperhatikan secara terus menerus. Tersangka yang sebenarnya ditahan di ruang tahanan kini ditempatkan di pusat pelayanan terpadu dengan pertimbangan anak-anaknya yang masih balita. Terkait penyidikan, polisi juga sudah memeriksa 5 orang saksi. Selain itu, polisi juga melibatkan ahli untuk membantu proses penyidikan. Saat ini sudah ada 5 saksi dan 2 ahli yang diperiksa. Ahlinya yaitu psikologi forensik dan psikiater. Karena mengingat yang bersangkutan ini memiliki 3 anak balita yang harus dirawat sehingga ada hak klusif anak di situ. Sesuai aturan undang-undang kan seperti itu. Sehingga ternyata tersangka saat ini ditempatkan di pusat pelayanan terpadu rumah sakit Bayangkara, Boulder, Jawa Timur. Dari keterangan polisi, awal insiden dipicu cek cok rumah tangga. Motif tersangka tega melakukan aksinya karena korban sering menghabiskan uang untuk bermain judi online. Puncaknya tersangka membakar korban di kompleks asrama Polres Mojokorto pada Sabtu 8 Juni 2024. Tersangka BRIP2FN berdinas di Polres Mojokorto kota, sedangkan suami yang jadi korban BRIP2RDW bertugas di Polres Jombang. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit umum daerah Mojokorto untuk mendapatkan perawatan medis, tetapi naas nyawanya tidak tertolong akibat mengalami luka bakar serius. Tim Liputan, BTV. Terima kasih.